Baik, kenapa jumlahnya bisa sama? Indikator sinyal saya merah kan? Iya, kenapa jumlahnya bisa sama? Yang tadi, satu batu kecil ditambah satu batu besar, jumlahnya dua. Sekarang, satu batu kecil ditambah satu batu kecil, sama dengan dua juga. Kenapa bisa sama? Itu pertanyaan saya. Pak, pokoknya begini bro, tapi hal demikian tidak bisa kita lakukan terhadap pernyataan Yesus. Kenapa? Ilmu hitam. Kata ganti itu, kata ganti. Aku dan Bapak adalah satu-satu loh, bukan dua. Artinya itu kata ganti. Ini adalah konsep panteism namanya. Itu adalah paham filsafat yang dianat tema oleh beberapa filsuf. Ya, panteism ini. Ya, kalau sudah mentok, batu tambah satu, batu tambah dua, batu tambah tiga, enggak perlu bernarasi seperti itu, kalau sudah mentok. Sudah mentok apa itu maksudnya? Sekarang dulu. Enggak jelas pernyataanmu bro, Umar. Batu besar ditambah batu kecil sama dengan dua batu, yaitu batu besar dan batu kecil. Bapak lebih besar dari aku, artinya Yesus kecil, Bapak besar, kan gitu. Yesus juga dikategorikan sebagai batu, batu penjuru, kan gitu. Tuhan ala Israel juga sebagai gunung batu. Berarti ada dua batu, batu besar, batu kecil, kan gitu. Kan dua pribadi yang berbeda. Kau, bingung kau. Ilmu hitam memang bingung. Jadi, gimana itu? Bible itu isinya kalimat perempaman semua, termasuk kematiannya, termasuk kebangkitannya si Yesus itu. Betul, kan? Ya, menurutmu gimana? Kau kan pihak ketiga, kau. Kan enggak urusan, gitu. Alkitab. Pihak ketiga. Nama Tuhannya siapa? Apanya? Nama Tuhan dulu, kasih tahu. Abang ngatakan itu agama Tuhan. Di masa dulu. Enggak, namanya, nama-nama Tuhan. Mau enggak dimakan atau enggak dimakan, enggak aram. Yang dari mulut kita ini yang aram, bro. Yang keluar, kan? Yang keluar dari mulut, bukan masuk ke dalam mulut, betul? Ayo. Nah, itu kan kata Paulus, bukan kata Yesus. Ah. Urusan kah milih itu sama si Paulus, sama Tuhan Yesus? Hehehehehehehehehehehehe Koleh, baca nyet. Iya, kau baca dulu. Kau baca dulu. Kan itu Quran, mau dengar dulu, itu isi-isinya. Enak kok, kau nyuruh-nyuruh orang, Ten? Eh, kan turun. Enak kok, kau takut kan? Kau takut kan, kau baca Kurang. Kau takut kan, kau baca Kurang. Kau takut kan, kau takut Kurang. Kau takut, kau takut Kurang. Sama Yesus pun, aku berani. Eh, penyambah Jin. Penyambah Jin. Cuman kalau ada tamu, begini, bro Neppo, supaya dipahami ya kalau tentang saya. Saya kira suara Bang Jans loh. Suara... Bukan, bukan. Mirip suara Bang Jans loh. Suara mirip. Loh? Tak kira Bang Jans tadi. Saya paham begitu. Masa sih? Lah, serius. Tadi gimana itu Bang Jans? Tadi yang dikatakan saya ada tuh. Itu sama ya, berarti ya. Pemahaman sama memberitakan itu ya. Halo, Pak Bikiti? Mirip, mirip. Oh mirip ya. Bang Neppo itu sama gak memberitakan sama memberi pemahaman? Yang sama itu suaranya, Mualim. Sama Bang Jans. Serius? Bang Manis siapa sih? Berkini, bro. Nah, beda lah. Enggak. Enggak. Penginjilan itu sendiri memberitakan kabar. Beda. Loh, teman-teman yang di bawah, gimana? Beda Bang, gue tau. Kalau memberi pemahaman itu kan mengajar. Nah, itu memberitakan? Kalau penginjilan itu kan memberitakan kabar. Nah, makanya tadi, kok tadi bilang sama sih sama saya ada? Pak Bikiti, ibu. Ya, pemahamannya sebagian saya tidak dengar. Karena polomo perangkat saya kecilin. Karena ada tamu. Yaudah lah, diurus dulu lah itu tamunya, Pak. Gitu. Diurus aja, Pak, tamunya dulu. Biar enak nanti kita dialog. Tapi kalau kata satu itu, bro. Yang satu itu. Artinya bukan dua. Jadi, itulah prinsip ketika kita mem... Kata satu. Oh, suara saya nih yang putus-putus. Normal, suara nepot. Iya. Udahlah, Pak, Bikiti. Kita berhenti untuk berbahasa bahasa. Karena begini. Putus-putus. Koneksi pada perangkat saya nggak stabil. Kata satu itu, di mana-mana, dalam pendekatan apapun itu, ya tidak sama dengan... Dalam matematika berbeda. Dalam filsafat juga berbeda. Nggak ada yang sama ya. Satu ya bukan dua. Dua bukan satu. Itu tetap berbeda, Pak. Ya. Satu yang tidak ada duanya. Dua yang tidak ada tiganya. Tiga yang tidak ada empatnya. Empat yang tidak ada limanya. Dan seterusnya. Ya jelas, itu berbeda semuanya. Iya. Betul. Setuju, Pak. Berarti, bagaimana kita di dalam memaknai Ya, betul. Berarti, permasalahannya adalah bagaimana kita di dalam memaknai anak Bapak dan Roh Kudus. Baik. Dalam hal ini, anak bukan Bapak. Anak adalah Bapak. Begitu. Anak bukan Bapak. Anak adalah Bapak. Lawan... Wah. Anak bukan Bapak. Anak adalah Bapak. Anak beda dengan Bapak. Bapak sama dengan anak. Ini ilmu hitam ini, Pak. Bapak sama dengan Yesus. Peneplos. Bapak sama dengan Yesus. Iya. Bisa begitu. Pada dasarnya kita sudah setuju. Ya, sudah, Pak. Pada dasarnya kita sudah setuju. Oke, oke, oke. Kita terima itu. Sekarang saya mau tanya adalah satu batu besar ditambah satu batu kecil berapa jumlah batu, Pak? Nah, itu kan kalau kita komparasikan gimana? Jumlah batunya berapa? Satu batu besar ditambah satu batu kecil? Nah, kalau kita komparasikan. Berapa jumlahnya? Ya, lanjut. Satu batu besar ditambah satu batu kecil berapa jumlah batunya? Jumlah batunya, Bang, ya. Jumlah batunya. Iya, jumlah batunya. Berapa? Lu sewat, lu. Lu gak boleh sewat, Bang. Lu sewat, Bang. Lu sewat, sih. Gak dijawab. Iya. Oke. Berapa, Pak, jumlah batunya? Satu batu kecil ditambah. Satu batu kecil? Baik, kenapa jumlahnya bisa sama? Indikator signal saya merah, kan? Iya, kenapa jumlahnya bisa sama? Yang tadi, satu batu kecil ditambah satu batu besar, jumlahnya dua. Sekarang, satu batu kecil ditambah satu batu kecil, sama dengan dua juga. Kenapa bisa sama? Itu pertanyaan saya. Pak, itu yang betul. Pokoknya kalau, pokoknya begini, bro. Pokoknya begini, bro. Begini, bro. Begini. Intinya, kalau ditambah-tambah semua itu ada sama dengannya, betul? Betul. Betul, kan? Betul. Iya, kan? Betul, 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 betul. Betul. Kalau ditambah-tambah semua itu, ya. Tetapi, tetapi hal demikian tidak bisa kita lakukan terhadap pernyataan Yesus. Kenapa? Ilmu hitam. Ilmu hitam. Bukan ilmu hitam. Ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Karena kita sedang mengkomparasikan jumlah-jumlah. Iya, kan? Jumlah-jumlah. Tetapi, pernyataan Yesus itu tidak sedemikian. Itu kata ganti. Itu kata ganti itu. Kata ganti itu. Ini ilmu pesugihan ini, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan dipakai ini. Ini bahaya ini. Bahaya ini ilmu ini. Serius. Bahaya ini. Makanya, kata ganti itu. Kata ganti. Aku dan Bapak adalah satu-satu loh, bukan dua. Artinya itu kata ganti. Makanya, ketika kita melakukan satu tambah satu tambah satu, itu tidak bisa dikomparasikan terhadap pernyataan Yesus. Itu yang perlu disadari. Ini adalah konsep panteism namanya. Itu adalah paham filsafat yang dianat tema oleh beberapa filsuf. Ya, panteism ini. Ya, kalau sudah mentok. Kalau sudah mentok, batu tambah satu, batu tambah dua, batu tambah tiga. Tidak perlu bernarasi seperti itu kalau sudah mentok. Sudah mentok apa itu maksudnya? Ya, kan tadi sudah mentok. Satu batu kecil tambah satu batu besar. Sama dengan saya jawab dua. Betul. Satu batu kecil ditambah satu batu kecil, jawabannya dua. Lalu kemudian apa perbedaan batu kecil dan batu besar? Ketika jawabannya sama. Ya, lihat saja sendiri perbedaannya. Nah, itu dia ilmu hitam, Pak, yang bisa melihat itu. Ilmu sihir. Kalau saya balik bertanya, apa perbedaan batu kecil dengan batu besar? Apa jawaban dulu? Ukurannya berbeda? Berbeda. 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 Berbeda itu. Ya, udah itu. Tetapi kan hal demikian tidak bisa kita komparasikan pada pernyataan Yesus. Tidak bisa, dong. Kenapa, Pak? Karena pernyataan Yesus itu hanya bisa dipahami oleh Yesus sendiri? Bisa dipahami oleh Yesus sendiri? Bisa dipahami oleh Yesus sendiri? Enggak. Itu kata ganti, itu. Kata ganti. Aku dan Bapak adalah satu. Itu ada kata ganti, itu. Iya, iya, iya. Bisa jadi satu. Tidak untuk Yesus, kata ganti. Ini. Sulap ini. Iya, jelaskan dulu. Tidak jelas pernyataanmu, bro, Umar. Batu besar ditambah batu kecil sama dengan dua batu. Yaitu batu besar dan batu kecil. Bapak lebih besar dari aku. Artinya Yesus kecil, Bapak besar. Kan gitu. Yesus juga dikategorikan sebagai batu. Batu penjuru, kan gitu. Tuhan Allah Israel juga sebagai gunung batu. Berarti ada dua batu. Batu besar, batu kecil, kan gitu. Kan dua pribadi yang berbeda. Tuhan besar sama Tuhan kecil, kan gitu. Pak Rikitiw. Loh. Enggak, bro. Karena itu konsisten, ya. Kata ganti itu. Kalau misalnya ada kata itu bukan kata ganti, ya. Kok bisa jadi kata ganti? Kata ganti kan seharusnya subjeknya kan sama. Iya. Nah, itu subjeknya nggak sama. Besar dan kecil. Ayo, gimana? Kata ganti itu. Itu harus Trinitas itu. Ala kedua nih, Trinitas ini. Kata ganti. Kata ganti itu kan tentu tertuju kepada yang berbicara itu, bro. Iya, harus sama. Masalahnya kata ganti yang tertuju itu harus sama. Ya, kalau kata ganti harus sama, itu namanya bukan kata ganti. Maksudnya kata ganti untuk subjek yang punya predikat yang sama, gitu harusnya. Kan predikatnya udah beda tuh yang satu, predikatnya besar. Untuk yang berbicara. Untuk yang berbicara. Yang berbicara itu kan Yesus. Aku dan Bapak adalah satu aku. Jadi kata ganti Bapak itu harus kepada aku. Itu kata ganti begitu sifatnya. Berarti kan pribadinya kan satu, menurut Pak Brikityu. Iya. Bagaimana? Apakah ketika Yesus berdoa di Taman Getseman itu juga kata ganti? Tuh kan bingung Pak Brikityu. Jika lo cawan ini tidak mungkin lalu daripada aku, apakah itu juga kata ganti? Kau, bingung kau. Ilmu hitam memang bingung. Ilmu putih aja lah, Pak Brikityu. Tak iya. Apa? Itu loh. Jika lo cawan ini tidak mungkin lalu daripada aku, kecuali aku mau minumnya. Apakah ini juga kata ganti? Gimana kalimatnya? Jika lo... Yesus kan berdoa kepada ala Bapak. Jika lo cawan ini tidak mungkin lalu daripada aku, kecuali aku meminumnya. Apakah ini bentuk kata ganti kepada subjek yang memiliki predikat yang beda? Waduh, kalau saya ya bro, diberikan pernyataan... Kita cermati itu. Supaya bisa menjadi rasional kayak mana, Pak Brikityu? Gini mungkin. Gini, maaf Bang Umar, saya potong. Boleh, boleh. Mungkin kalau narasinya Yesus sedang berdoa... Mungkin berdoa kepada diri sendirinya kayak gitu ya, Pak Brikityu? Pak Brikityu? Atau Yesus itu lagi berdoa di depan cermin, kan? Kayak gitu kan? Kayak komunikasi kayak gitu. Gimana? Iya, kalau konsepnya Yesus sedang berdoa... Berarti kan kalau Bapak itu Yesus... Berarti kan dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri, kan? Kayak gitu. Kalau lihat dari pemahaman Pak Brikityu ini. Peristiwa di Taman Getsemani itu ya, berdoa. Ya, itu udah pernah saya dengar. Saya sudah pernah mendengar penjelasan tentang peristiwa di Taman Getsemani. Itu udah pernah saya mendengar penjelasannya. Cuman saya lupa, bro, untuk menyampaikannya. Lupa saya itu. Iya, maksudnya banyak Yesus lagi berdoa, bro. Peristiwa Pak Brikityu gimana lah? Saya nanya aja kayak gitu lah. Penjabarannya. Iya, penjabarannya kayak gimana Pak Brikityu? Monolog gitu. Ya, tentu ini. Monolog kan nggak salah Pak Brikityu ya. Orang Tuhan kok monolog ya suka-suka lah. Bukan di depan cermin kayak gitu. Suka-suka mu. Iya loh, daripada jawab susah-suka Pak Brikityu. Ya, itu memang. Nggak suka Tuhan lah. Ya, nggak bisa juga gitu, bro. Tentu harus ada penjelasan, bro. Terhadap semua yang dia lakukan itu. Bukan. Punggol, punggol. Bukan. Saya juga nggak bisa ngejelasinnya. Jadi begini Pak Brikityu. Ini asal Pak Brikityu tau ya. Ini saya beritahu. Jadi sebenarnya seluruh narasi Bible itu, sifat kalimatnya itu adalah alegori dan metafor. Semua isi Bible. Termasuk kematian Yesus itu alegori. Kalau Bapak tau. Tuhan itu tidak pernah benar-benar mati. Lalu kemudian bagaimana ketika tertulis bahwa Yesus mati di tiang salib. Contohnya Galatia 3.13. Kan begitu. Itu adalah kalimat alegori. Tidak ada satu manusia yang pernah betul-betul disalib. Yang bernama Yesus Kristus. Itu hanya berupa perumpamaan saja kematiannya itu. Penyeliban itu. Gitu loh. Dan kebangkitan itu juga begitu. Kuburannya juga itu alegori. Sebenarnya bukan kuburannya itu isinya tanah gitu ya. Kemudian ada batu yang berguling. Nggak. Itu alegori. Kuburan itu artinya kebinasaan. Gitu kan. Jadi itu Betul Pak Bregidio. Pasti disuruh ulang nih. Aduh. Gimana lagi yang terputus-putus. Akan betul. Gimana tinggi-tinggi. Puya ntar ah. Bingung Pak Bregidio. Pinter banget nih umat Islam. Kalau kasih narasi. Bingung Pak Bregidio. Masuk Islam lah Pak Bregidio. Itu kanak aja. Bukan ngopi namanya itu. Bukan kita lagi ngopi bro. Kalau nggak ada Pak Bregidio. Trinitas. Bisa senaknya Pak Bregidio ya. Ya. Jadi contoh misalnya pada saat Filipus itu diminta untuk mencucukkan jari jemarinya yang indah itu ke lambung Yesus. Kalau kita menafsirkan secara literlik. Berarti kan Yesus sindul bolong tuh. Perutnya bolong. Terus ada disitu lambungnya bergantung-gantung. Jantung. Kayak kuyang kan. Kayak leak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu alegori. Metafor. Metafor. Bahwa itu artinya kenangan. Kenangan. Itu tafsirnya kenangan. Bahwa Filipus mengenang. Begitu. Mengenang firman Tuhan. Gitu aja. Jadi. Benar. Apa tuh? Bentuknya kayak kunyeng gimana? Bentuknya kunyeng. Kan Filipus tuh yang ngeliat itu. Terus diajaknya ke meja makan. Makan bareng-bareng mereka. Kan begitu ya. Empat puluh hari setelah kebangkitan Yesus. Nah ini jangan disalah artikan bahwa ada zombie yang mendatangi mereka. Nggak gitu. Ini alegori. Karena dia nggak pernah mati. Nggak pernah bangkit. Itu metafor. Bahasa kiasan. Perumpamaan itu. Apalagi kalau udah liat kitab-kitab ayub. Kitab-kitab puisi. Tiga kitab puisi itu. Nah itu banyak. Bukan pengaruh dari anggur itu. Bang Nepos. Ya masa sih Yesus itu betul-betul mabuk. Matanya merah. Dia sempoyongan oleng. Kan nggak mungkin lah. Masa Yesus amer terus matanya merah. Jalan udah oleng kan. Kan nggak mungkin. Itu perumpamaan. Semua perumpamaan di dalam Bible itu. Maka kita harus jelih. Gitu. Butuh hikmat Tuhan untuk bisa memahaminya. Ya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dibenarkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa Issalam itu tidak pernah disalib. Dan mereka tidak pernah membunuhnya. Begitu. Kenapa? Karena itu perumpamaan. Bible sendiri yang bilang. Gitu. Kayu itu. Contoh. Kayu itu bukanlah benar-benar kayu ya. Yang terdiri dari batang, kulit, dan lain sebagainya. Kayu itu bentuk fondasi iman maksudnya. Jadi Yesus itu digantung di tiang salib. Kan begitu ya. Bahwa Yesus itu mendirikan suatu fondasi keimanan yang kuat. Itu maksudnya. Tiang-tiang langit pun begitu. Nah itu metafor. Itu alegori. Bukan artinya tubuhnya dicolok-colok sama preman Roma. Masa sih Tuhan dicolok-colok perutnya sama preman Roma. Kan nggak mungkin. Berdarah-darah gitu. Nggak. Darah itu artinya bukan darah yang warnanya merah, cair. Bukan gitu. Darah itu adalah pengorbanan, perjuangan. Itu maksudnya. Dibaca lagi itu Bible-nya sama paper gitu. Betul atau nggak ya kata Nefos. Coba dulu aku baca lagi. Maaf. Bikini bukan ini. Jarang ke gereja, Bang Nefos. Iya. Bapak Tewini. Nggak makan dulu, makan dulu. Makan bartabak dulu lah. Loh. Kok ngelawa sih teman? Kok ngelawa sih? Aduh. Nggak itu perempamaan. Serius, perempamaan itu. Coba bawa Oten ke sini yang bilang bahwa itu pernah benar-benar terjadi. Itu perempamaan. Yesus itu suka dia berbicara dengan perempamaan. Gitu. Tapi kelahirannya itu bukan perumpamaan. Itu peristiwa yang benar terjadi. Jadi kalau misalnya dikatakan itu semua perumpamaan. Bagaimana dengan kelahirannya? Kan begitu. Nah kelahirannya dia mengajar. Dia disalib. Dia dikubur. Itu kan harus bisa komprehensif. Jika berkata perumpamaan. Nggak itu perumpamaan juga. Jadi jangan kita berbicara tentang kematiannya adalah perumpamaan bagaimana dengan kelahirannya. Kan begitu. Nggak itu perumpamaan juga kelahiran itu. Perempamaan. Perempamaan. Iya. Perempamaan itu. Tidak ada yang sebenarnya ada wanita yang menjerit-jerit teriak-teriak. Lalu kemudian pecair ketubannya. Lahirlah seorang Tuhan. Kan gitu kan. Nggak ada lah. Mustahil lah. Itu perempamaan sebenarnya. Gitu loh. Yesus. Nah itulah yang dikatakan anti-Yesus. Kok anti-Yesus? Itulah yang dimaksudkan anti-Yesus. Kok bisa gitu? Ya pokoknya itulah ya. Karena itu kan menolak kabar bahwa Tuhan pernah menjadi sama dengan manusia melalui kelahiran. Lalu itu dikatakan perumpamaan. Lalu itu dikatakan perumpamaan. Itulah yang dimaksud yang tertulis itu. Anti-Yesus itu. Pernyataan-pernyataan yang seperti tadi itu. Makanya dijelasin. Jadi gini Pak ya. Ini saya kasih tahu ya. Letak ilmu. Ini, 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 ini. Ilmu hitamnya Kristen itu apa nih? Saya kasih tahu ya. Ini banyak ilmu hitam Kristen yang saya garisbawahi. Pertama adalah, ilmu yang paling jahat adalah ilmu selera. Ilmu selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, asik dengan perumpamaan ini Pak Nelpos. Iya. Jadi, kalau ditanya siapa yang berhak menerjemahkan perkataan Yesus? Maka dalilnya adalah, yang berhak menerjemahkan perkataan Yesus adalah orang-orang yang percaya. Itu ilmu hitam. Gak bisa kayak begitu. Itu ilmu hitam. Gak bisa. Tapi benar itu Pak Nelpos itu. Benar sekali. Tadi malam saya mendengar di Komal Kristus itu begini. Ibu-ibu itu ngomong gini. Mereka itu tidak tahu. Kan Bible kita ini banyak perumpamaannya. Jadi mereka itu cuma baca. Jadi gak tahu. Kalau itu perumpamaan. Nah, benar kata Pak Nelpos ini. Kalau banyak perumpamaan ini. Iya. Siapa yang bisa menerjemahkan perumpamaan itu? Orang-orang yang bisa menerjemahkan perumpamaan itu adalah orang-orang yang percaya. Wah, ini kan beda konteks lagi ini. Orang-orang yang beriman yang bisa. Berarti ya. Ya, artinya adalah siapapun orang yang beriman ketika menerjemahkan perkataan Yesus maka dianggap benar. Dia enggak benar. Selama dia beriman. Begitu. Karena kacamatanya hanya bisa digunakan oleh kacamata iman. Nah, susah kalau pakai kacamata iman kan. Bang Nelpos ingat enggak kata si John siapa itu? Yesus itu kan dari surga. Jadi jangan-jangan rahimnya itu perumpamaan, Bang. Perumpamaan, Malim. Perumpamaan semua. Tuh. Tidak ada perempuan yang betul-betul pernah melahirkan. Teriak-teriak di kandang domba atau di bawah pun korma gitu. Itu perumpamaan, Bible. Karena Bible ya. Itu perumpamaan. Tidak ada. Kayak gitu. Iya, kalau misalnya. Kalau misalnya dengan bernarasi kata jangan-jangan. Itu pasti udah enggak bisa menjelaskan orang tersebut. Wah, macu mundur itu ceritanya itu. Itu udah pasti begitu. Contoh. Contoh. Kelahiran anak domba itu bunyinya mbe atau oe? Yang mbe lah. Oh, berarti Yesus mbe gitu. Yesus waktu lahir. Kan anak domba. Lu ngomongnya anak domba. Masa anak domba? Lu ini gimana? Pertanyaannya itu membenturkan. Tapi kalau dipicah tetap aduh loh, Bang. Iya, Bang. Kalau dipicah tetap aduh itu, Bang. Apa? Gimana? Kalau dipicah tetap aduh gitu. Maksudnya yang dipicah kaki, Bang. Nervos gitu, Bang. Ya, kalau kaki Pak Neplos diinjek ya sakit lah. Pasti aduh. Karena dia bukan anak domba. Siapa bilang? Kecuali kalau anak domba. Enggak, enggak. Enggak lah. Aku pasti berdoa lah. Tuhanku, Tuhanku, kenapa mereka membicah hatiku? Pasti aku gitu? Enggak. Enggak gitu. Enggak pilih dia gitu. Ya, intinya. Ya, intinya itu pernyataan. Bukan anak domba dia itu. Kan? Begitu. Masalahnya kalau yang bilang dia anak domba. Apa itu? Apa itu? Saya apal dari sana, Bang Neplos. Wih, mantap ya. Pak Utang Parmalin kayaknya ini. Ngaku-ngaku Oten Bang Utang. Siapa nama Tuhannya? Tuhannya siapa namanya? Aduh, lupa aku. Debata. Siapa ya nama Tuhannya itu ya? Ah, Debata. Iya, 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 iya. Betul-betul. Yang ditakutkan Bang Utang ini Kristen perumpamaan gitu loh. Parmalin dia. Parmalin. Sudahlah hutang. Jangan takia. Gak banyak. Kak Mitri Tunggal, kau ganda. Gimana itunya? Tadi aku bilang bahwa semua... Tidak, kita nggak usah coba, Bang. Kita nggak usah coba, Bang. Macam bulu tangis aja, Bang. Apa? Dia agak bulu tangis kita, Bang. Kan gitu. Iya. Ganda atau duet? Iya, hutang. Walaupun kita satu pulau, hutang. Tapi aku pulangnya bukan ke Mandeling. Aku mau pulangnya ke sorga, hutang. Bukan ke Mandeling. Walaupun kita satu pulau. Aku mau maaf lahir batin ini. Gak urusanku itu. Jadi, bagaimana itu? Bible itu isinya kalimat perumpamaan semua. Termasuk kematiannya, termasuk kebangkitannya si Yesus itu. Betul kan? Ya, menurutmu gimana? Nah, kau kan pihak ketiga, kau. Kan nggak urusan, itu. Alkitab, kali. Pihak ketiga. Aduh! Pihak ketiga, boyu. Pihak ketiga. Pihak ketiga. Iya. Masa Bible difendorkan. Kau ini nggak beres, kau nih si otang. Dan gitu. Pusankan, gitu kan. Itu kan urusan tiga. Ngapain dia tak nanya. Iya. Vendor gitu, di VO dulu. Bang Otang. Proyek, proyek, proyek. Proyeknya boleh lah. Proyeknya boleh lah. Ternyata ada EO-nya juga di sini, Bang Nefos. Iya, boleh lah kalau boleh lagi proyeknya. Masa Yesus pakai EO? Ada aja. Dan gitu lah. Masa pakai EO? Membagi keluar. Ada tentara Romawi, EO-nya. Bang Nefos. Acara penyaliban. Panitia-panitianya dari Roma semua. Tim sukses, Bang. Tim sukses. Iya, tim ses. Premandroma. Nasibnya gimana itu, Bang? Nasibnya gimana tim sukses itu, Bang? Yang kerja pendor mana aja, atau Nefos? Yang kerja. Ya itulah, nasib siapa aja. Itu banyak nih. Gapel namanya, Bang Malim. Nasib ini sukses itu gimana gitu, Bang? Enggak Permalim gitu, Bang. Keluar kayaknya Permalim. Tuan kolb debata. Apa? Tuannya Permalim siapa namanya? Debata siapa? Debata Raja Nabolon. Itu, Bang. Nah, itu kan Tuan Kau. Debata Raja Nabolon. Kau si naga, tapi belum keselusuri. Marga. Siapa si naga? Oh. Si Umar. Loh. Oh, Bang. Mau Lepasun si naga kah? Iya, Marga. Si naga. Tarutung. Oh, alahlah. Dari tadi. Ngoci-ngoci. Wurutau ya, kawannya. Iya, berutau. Kukira entah siapa, kita mau Lepasun nih. Oh, alahlah. Berutau, Lep. Sesama Permalim jangan saling mendauli, Bang Utang. Debata Tuan kita. Debata Raja Nabolon. Nggak nyampe itu nanti, Bu. Nggak nyampe itu. Karena ada satu tesis. Tesis sejarah kebudayaan Batak. Katanya Raja Batak itu lahirnya dari telur atau dari meteor. Cuma dua pilihannya. Antara telur sama meteor yang jatuh. Betul? Sampai ngilang. Kok bacalah sejarahnya. Ngeri. Ngeri. Ngeri itu hutang. Udahlah hutang. Udahlah. Udahlah. Tuhan kita hanya itu. Begu ganjang itu udah. Tenanglah. Udahlah. Aman itu. Siapa yang bilang belu gajang Tuan? Bang Blising nih, Bang Umar. Bang Blising. Aku pun heran. Aku pun heran. Ngomongnya pun dia ngaur-ngaur. Entah apa-apa pun dia bilang. Nah kok parmalin sama lah. Ada temennya tuh Bang Blising tuh. Sapa dulu lah. Ada kawannya itu. Bang Blising. Selamat siang Bang Blising. Selamat siang. Mohon izin dari pihak Kristen lah kah? Dari pihak musuh ini kah? Kristen lah. Oh. Bang Otang tuh temennya ada tuh. Dibantu sama temennya tuh. Oh kan. Otang parmalin dia. Parmalin apa sih? Agamanya Bang Otang. Siapa nama ininya? Tuhannya Malim? Aku aja gak apa-apa. Nah De Bata. De Bata aja bulu itu. Parmalin itu apa sih? Organisasi. Apalagi nih? Ada yang nanya parmalin itu apa? Agamanya Sisi Ngamangaraja katanya. Bener gak? Aku kan buka jalan. Kalau mau luas tinggal buka ya. Saya mana kok. Parmalin apa? Maksudnya? Agamanya Sisi Otang. Iya Mak tuh itu agama parmalin. Bukan gak? Itu Bang Otang. Parmalin itu agama. Iya agama. Oh agama tuh. Agama bang katanya Bang. Tapi di Indonesia belum bisa kan cuma dibuat di KTP. Apa dibuat itu ya? Kepercayaan. Nah itu dia. Lalu-lalu-lalu. Berarti Bang Otang ini parmalin ya? KTP kita bro. Oh KTP-nya parmalin. Apa KTP-nya Kristen? Gini, gini. Biar aku selusu. Biar agak paham ya kan. Jadi orangtuaku cewek. Orangku cewek. Dulunya agama parmalin. Nika nama bos. Bos co. Masuklah ke AKBP. Jadi keluarga-keluarga kami. Ada sebagian parmalin. Dan ada juga. Ula-ula aku. Tulangku sendiri. Agama parmalin. Jadi merantulah ke Jawa. Dapak borusundak. Jadi. Masuk muslim. Jadi. Saudaranya kita. Makanya. Janganlah terlalu kriak. Nama tuannya siapa? Apanya? Nama tuan dulu. Kasih tahu. Abang ngatakan itu agama tua. Tuhan. Di masa dulu. Enggak. Namanya. Nama-nama. Nama tuannya. Nama tuannya. Berbahasa Indonesia. Jadi. Setelah raja itu. Sesembahan. 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 Siap-siap. Siap-siap. Itu kan. Bahasa dulu orang itu. Orang batak itu. Menurut. Kepercayanya. Di atas orang itu masih ada. Itulah namanya. Bata Raja Nabolon. Gitu bro. Ini kan bahasa kita yang kita pakai ini. Setelah aja. Bata Raja Nabolon itu. Pernah hidup di bumi. Enggak? Itu kan pertanyaan. Itu kan urutan. Bukan aku nanya. Bukan. Maksudku. Jangan-jangan itu nama lain Yesus. Yesus itu. Bahasa bataknya. Dibata Raja Nabolon. Gitu loh. Maksud aku. Betul. Kok memang sakrak kan ya? Kok gini? Iya. Jadi kan. Kepercayanya orang itu di masanya itu. Mana kita tahu itu. Urusan apa itu. Nggak tahu kita itu. Kok aja masih dilututut kan? Vitaminnya tadi. Masih di tanah. Masih di tanah. Kok buat pertanyaan. Masa dulu. Mana lah. Tepaham orang. Kitab suci-nya apa itu? Parmalin itu. Ula-ula. Ula-ula ya? Ula-ula ya? Betul? Kitab suci-nya ada. Cuman kurang paham aku. Tulisannya tulisan Aksarwata. Oh. Iya, 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 iya. Oh aja pun nggak tahu itu tulisan Aksarwata. Assalamualaikum Bang Umar. Banger, Jako. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari tadi jam 9 itu ya nggak berubah comal ya. Nongkrong di sini aja sambil mungkin jamu, nyuci, nyuci filter. Dengar lucu banget itu. Bang level sama tempat-tempat sekali. Kalau ngomong. Biar kita tahu aja Bang. Aku masuk. Biar kita tahu aja. Cuma yang tadi itu loh siapa itu. Pak Brigidio itu lucu gitu loh. Sudah jelas salah gitu nggak mau nyerah gitu loh. Oke, dilambut. Dilanjut Bang Otang. Perjawabannya kayak mana Bang Otang? Parmalin. Oh, kalau ibadahnya gini Bang. Kayak muslim juga. Eh. Gimana kau sama-sama makan lah? Eh nggak dengar dulu. Kan belomong. Siap, 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 siap. Kalau masuk. Jadi ada dia pembatasnya Bang. Kalau perempuan sana. Ke sebelah. Sebelah lagi laki-laki. Nggak boleh nyatu. Kalau kami Kristen kan nyatu. Ya kan? Kalau sandal dilepas. Pakai. Pakai kain sorong. Itu dia. Apalah bawanya. Rapi. Terus, terus. Jadi ibadahnya kan. Dibedakan dia. Kayak laki-laki sama perempuan. Jadi kalau yang udah ada adat. Dia pakai. Di atas kepala kain putih. Kalau udah ada adatnya. Udah nikah. Dia pakai kain putih. Dia beli kepalanya. Jadi terasa sopan nampak. Kalau kami Kristen ini kan. Pakai sepatu masuk ke rumah. Iya maksudnya. Ibadahnya itu ngapain. Maksudnya. Apakah ada gerakan-gerakan. Atau baca-baca aja. Atau apa. Aku bilang dari awal. Tadi kan ditanya alkitabnya gimana. Aku kurang ngerti. Alkitab banyak. Aku kurang ngerti. Aku ibadahnya. Aku cukup tahu aja. Kayak gitu. Cara ibadah itu aja Bang. Oh Mak lebih dekat ke Islam berarti ya. Bentar lagi ya. Itu dia Bang. Iya kan. Betul. Iya makanya sebagian. Satu langkah Bang. Makanya sebagian kami itu. Apa itu. Gampang dia masuk ke Muslim. Karena merasa seperti kayak agama orang abang gitu. Otang kau kau gak mau alap aja. Tidak dapat. Sikit lagi tuh Bang. Sikit lagi tuh Bang. Kau kau gak mau alap aja kau Lek. Hah? Kau gak mau alap aja lah kau Lek. Enak kali daging babi itu Bang. Oh ya pula ya. Ya pula. Betul itu. Itu masuk akal ke alasannya. Betul itu. Betul itu. Betul. Daripada berdosa aku. Masa aku kan. Jam-jam aku makan. Berdosa pula aku kan. Betul. 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 Masuk akal. Masuk akal. Tapi ada oten yang bilang itu ya. Yang mu'alaf itu ya. Itu bilang jauh rasanya dengan daging kambing enaknya itu loh. Nah itu gimana tuh? Banyak lemak kalau babi itu. Kalau babi itu cuman banyak lemaknya empuk seratusan gitu loh. Kalau daging kambing itu kan enak itu Bang. Walau ada lemaknya di kipas-kipas kayak bersate. Babi itu. Babi itu apa yang paling enak Lek? Babinya itu bagian pahaknya. Congornya. Congornya. Banyak lemak yang buru. Kulitnya. Kau pun masa enggak tahu kau. Ini itulah aku bilang. Banyak lemaknya. Itulah kulitnya. Kulitnya tebal kayak kripek gitu ya. Anak itu ini. Sok tak apa sok paham tapi belum pernah nih makan. Siapa? Duh. Siapa? Kulitnya kau bilang tadi. Kau jatuh lah aku kan. Kan udah aku bilang. Belum tahu dia Bangnya VLOG. Dia kan naik tadi. Belum tahu siapa Bangnya VLOG. Bagian pahaknya. Lemaknya banyak. Kulitnya dia bilang. Sudah makan ini pun pikir aku ya kan. Jadi itulah alasan kau enggak mau muhalap. Karena kau takut makan babi. Karena kau takut enggak bisa makan babi. Enggak juga. Jadi. Takut ya Pak maksudnya. Ya kan kau bilang tadi. Kau enggak mau muhalap karena. Karena nanti enggak bisa makan babi. Kan gitu kan. Betul. Enggak itu aku bilang. Jadi. Enak lagi lagi babi itu. Itu yang aku bilang. Lebih enak kambing. Percaya kau? Lebih enak kambing. Kambing bebas kami makan. Mau kambing kami makan. Mau kucing. Kambing bebas. Jangan kau makan babi itu. Itu dilarang Yesus sebenarnya. Biar aku tahu. Kau kan enggak tahu. Ini aku kasih tahu. Kan udah dia bilang. Mau enggak dimakan atau enggak dimakan. Enggak aram. Yang dari mulut kita ini yang aram bro. Yang keluar kan. Yang keluar dari mulut. Bukan masuk ke dalam mulut. Betul. Ayo. Nah itu kan kata Paulus. Bukan kata Yesus. Urusankah milih itu sama si Paulus. Sama Tuan Yesus. Konyol nih. Eh Bang Otang. Sunat apa enggak? Bang Otang sunat apa enggak? Enggak lah mana sunat. Gini Bang. Tentang sunat. Jadi aku enggak enggak sunat. Lu ngasih jilbapan ya? Dengar dulu Bang. Masih berjilbab ya? Abang ngasih pertanyaan. Abang penjawab. Mana ya? Mau ngobong dengar enggak ngobong aku. Oke oke oke. Maaf Bang. Jadi kami. Aku kan pertama Bang. Iya kan? Tunggu ada siap enggak sunat. Jadi ada adikku nomor empat. Bekau-kauan sama muslim. Dia sunat. Udah esam dia baru sunat. Terus? Jadi sunat itu. Itu bagus kesehatan. Terus kita nggak selat. Takut. 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 Takut ya. Enak. Kalau dibuka ada daging-dagingnya. Apaan sih dagingnya? Salah. 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 Salah kau. Salah kau. Salah besar kau itu. Banyak penyakitnya itu. Salah. Lagian. Kalau kata orang Jawa gigal itu loh. Banyak gigalnya. Itu kan. Iya bang. Kalau aku. Kalau aku udah nggak kesitu fokusku. Penting anakku nanti mau kesunat. Itu aja. Oh. Jangan lupa. Pasti enak gitu. Jangan lupa bukan cuma disunat. Di KK. Jangan lupa itu. Di komati. Atau di ajankan. Itu jangan lupa juga. Jangan cuma disunat maksudnya. Enggak lah. Kok-kok yang ditalkan gitu Pak Neflos. Sudah sih Pak Neflos. Apanya medis. Oh. Jadi rencananya kau mau nyari bini apa nih? Islam atau Kristen? Cari bini lagi. Udah dibilang anakku. Aku udah nikah. Oh. Memang bah. Oh. Udah nikah kau. Udah punya anak kau. Otang. Udah lah. Berapa anak kau? Satu. Berapa usianya? Baru satu tahun lagi. Nanti umur enam tahun kau masukin pesantren. Percayalah kau sama aku. Kenapa itu? Ya bisa enggak aja biar dia jadi ulama besar. Supaya dia bisa menyelamatkan. Iya. Supaya dia bisa menyelamatkan kau. Supaya dia dimuliakan oleh orang dan Tuhan. Gitu. Selamat Bang. Udah dibaptis dia itu. Udah dibaptis. Enggak. Enggak ada masalah itu. Enggak ada masalah. Mau udah dibaptis. Mau diapain. Enggak ada masalah. Aku mau kemana aku buat. Apa? Aku suka aku loh. Mau kemana aku buat. Kau jangan jadi orang tua bodoh. Maksudnya. Biar anak kau itu. Biar anak tua bodoh itu. Ya kau lah. Maksudnya kan tadi. Supaya anak kau itu jadi besar. Jadi hebat. Dia bisa menyelamatkan orang tuanya. Dari api neraka. Masukkan dia ke pesantren. Suruh dia belajar Quran. Belajar hadis. Bisa jadi ustad dia. Bisa jadi ulama dia. Gitu loh. Terlalu norak kayak gitu pikiran. Terlalu norak. Terlalu norak. Jangan ini. Itulah kau berarti kau bodoh. Bodoh. Bro. Bergunalah kau untuk umat. Jangan terlalu panas. Pak Leblos sukar. Enggak. Kalau di Batak biasa malam. Bahkan. Kalau Bata. Kalau biasanya ya. Di Medan itu tolpek-tolpek itu biasa. Betul. Ini posis. Betul tangan. Betul eh. Ini posis ngomong ini. Kenapa lah eh. Jantaki ah kau. Nunyet. Ini kan antara kita aja. Kau pun boleh bilang aku. Ustadz. Atau apa boleh. Itu kan bentuk keintiman. Bentuk keintiman. Betul. Ini rat Pak Leblos. Enak kok ya. Kau sebuah. Tinggi ilmu. Panas. Kau dengmu manusia kok. Enak ke belakangnya loh. Belakangnya enak. Betul nggak? Mujet. Biasa dia. Cuma ya kayak gitu. Kayaknya nggak diajarin. Kayaknya nggak. Biasa gitu. Eh. Menurut jauh. Itu bentuk. Persaudaraan yang erat itu. Saya juga mau temukan. Masa-masa saya juga kayak gitu. Jangan sempat kupukul dadaku. Ampe bunyi ya. Nyet. Kau. Jangan main-main. Kau sama aku. Kayak Bang Umar itu. Kalau ketemu. Sesama. Sesama. Surabayanya ya cacok biasa itu. Cacok. Cacok. Kayaknya Bang Umar. Cacok. Cacok. Aku kan nggak ada ngotor-ngotor ini ya. Aku ngotor-ngotorin orang. Eh biasa itu. Kau kayak perempuan kau lama-lama kau. Biasa. Pakai ropingnya aja. Sakit hati kau. Mau nangis kau. Hah? Sakit hati kau. Mau nangis kau. Monyetnya kau memang. Parah. Bucandaku. 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 Jangan baper kau. Gigi kau. Guigi. Kau kau bilang ngonya. Guigi kau. Gucaker. Loh. Cakar. Cakar mojit loh Pak. Neflos loh. Iya. Biasa itu. Tanyain Pak Neflos. Dia sakit hati apa? Nggak dibilang gitu Bang. Mana sakit hati? Dia kan nggak punya hati. Nah itu. Masalahnya. Mana ada sakitnya nih? Udahlah. Jadi gitu aja. Udahlah. Kau kapan rencana ada mau syadat? Biar ku bimbing. Otang. Mantep. Kapan? Kau kan udah mulai nih hati. Kau kan sudah mulai tersentuh dikit-dikit. Ya kan? Jadi kapan kau rencananya mau bersadat? Memu'alaf kau biar ku bimbing. Maksudnya gitu. Tep. Teritunggal kita bro. Sampai tewas. Yakin kau itu? Yakin aku. Yakin kau itu? Bang Otang. Terima kasih. Di Parmaline ada Teritunggal juga. Apanya? Di Parmaline ada Teritunggal. Kau kan buat-buat pertanyaan. Kalau nggak ku jawab. Tapi katanya Teritunggal. Terima kasih. Bagaimana lagi sih? Kan aku bilang kan Kristen AKBP. Kau pokok juga kau ku tengok. Tapi ngata-ngata Bang Umar, Parmaline. Gimana sih Bang Umar sih? Makan dulu. Udahlah. Pak, Bang Umar. Bang Umar lu tanya Bang Umar. Bang Umar. Bang Umar tadi kan? Dari tadi. Parmaline dia. Oh, Parmaline tuh. Jalan-jalan gue, jalan Bang Umar. No. Sangganya itu. Kau nggak? Betul lah kau. Kacro juga ya Bang Umar. Kok kacro sih? Kau tanya kata Bang Umar, Parmaline. Enggak kan. Iya Bang Umar, kok tanya. Kalau aku tanya, Parmaline ada Teritunggal gitu. Urusaniku lah. Kan udah ku bilang tadi. Nah, KBP aku. Wah, KBP Bang Umar. Bukan Parmaline nih. Eh, lalu. Udah pernah kau lihat Bini kau berjilbab belum? Eh. Totang. Kau udah pernah lihat Bini kau berjilbab belum? Apanya? Bini kau berjilbab. Berjilbab. Pernah? Pernah lihat? Ngapain ku lihat Bini kau pakai jilbab? Eh, dibotakin kau lus lu. Cantik kali, percayalah kau sama aku. Eh, Bang Nepot juga di Biblos kan dibotakin itu. Pernah, pernah. Pernah kalau pergi kami jalan malam, ya kan? Jadi masuk angin, ditutup kayak gitu, ya. Cantik kan? Hah? Cantik kan? Enggak juga. Sama juga. Gak ada otak kau. Memang bonetnya kau memang. Kau bilang Bini kau gak cantik. Parah loh. Parah, parah. Parah Bini-parah Bini-nya. Wah. Tapi yang penting ya, titiknya si Otang sudah berjilbab. Masih berjilbab. Ini lagi. Ini jalan-jalan masih angin ditutup gitu. Bisi dulu juga. Aduh, Bang. Bukan sekali-sekali kau tengok nanti Bini kau. Coba kau bilang. Dek, coba kau pasang dulu ini hijab gini. Dipakainya kan. Terlalu. Kerudung, semua. Masih cantik nanti. Coba, coba. Cantik. Jadi jelek Bini kau maksudnya? Bukain ini cantik. Ayo loh. Ayo loh. Jadi cantik lebih jelek. Jawab, jawab. Hmm. Satu. Dua. Gak beres kau, Teng. Gak beres kau. Jadi cantik lebih jelek, Teng. Bini-nya sendiri gak berani menilai. Loh, Bini lu sendiri tuh. Barah lu. Atau jangan-jangan Bini lu laki-laki ya. Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Eleponit. Lepas. Lepas. Iya. Namanya Bambang. Istrinya namanya Bambang. Gak. Harus kau puji-puji Bini kau, Otang. Kau puji-puji dia. Ini plus. Gak gak kau. Hah? Kau udah nikah. Udah lah. Halo. Berapa, nak? Satu. Halo. Apa lagi? Apa lagi? Betul lah, jadi. Apa untungnya sama kunipu? Kau. Iya. Lebih beruntung aku ngaku jomblo biar kau tahu. Nah. Hah. Ayo lu. Lu apa? Preming lagi aja. Wah. Itu bangun Netflix tuh sering itu. Live cam, apa? Open cam itu ada anaknya. Ada Bini-nya itu. Ada Bini-nya. Hmm. Lalu Bini lu dibilang nyelek. Dibilang itu. Parah lu. Wah gila. Kau gak ada otak kau memang monyetnya. Kau emang. Kau enggak ada otak kau. Hahaha. Hahaha. Yang bilang jelek. Kalau ada bilang jelek. Ya. Yang senggaknya kau bilang cantik. Mulut kau itu ngomong. Kau. Bini-nya sanjung-sanjung. Kau yang mau pertanyaan. Ngapain? Aku jawab. Aduh. Yang sempat ketabok mulut kau ya. Nggak ada pun jawab. Iyalah. Aku ngebelah bini kau bodoh. Jadi kau bilang cantik. Gitu. Cantik. Bini aku cantik. Ha. Paling cantik sedunia. Namanya siapa? Debahta. Derajan Nebulon. Ini gila kau. Panatiku luar biasa. Apa-apa? Apa? Panatiku luar biasa. Hahaha. Panatik ketika. Hahaha. Iya aku nggak panah hati. Aku ngasih tahu yang betul. Keluar biasa ku tengok. Oh. Apa? Mulut kau mincak ditabuk ya. Ini nggak sama orang aja kau. Nggak ada pun. Apa? Kasar umum sama orang. Ya kan? Nggak ada. Mana ada kasar itu kau, mbak? Mana ada. Kau kok kayak perempuan kau. Baru digitu aja kau. Udah-udah berkaca-kaca mata kau itu. Eh, kau ilang dulu. Netes-netesar mata kau itu. Eh, mana ada tau mu ada. Mana tau mu ada. Aku. Kau. Apa susahnya kau bilang. Makasih Neplos. Makasih Neplos. Makasih Neplos. Sudah kau ingatkan aku. Bini aku cantik. Tau kau adat kau. Tau kau. Kalau ada tau. Aku. Aku kasih tahu kau yang betul. Aku beradat bagus. Apa? Suku ku. Tapi kau kau kata-katain orang kayak gini, gini, gini. Kan ya. Kuniin deh lah kau. Memang kau nggak ada adatmu. Aku bilang bini kau cantik. Kau bersyukur. Janganlah kau larikan ke situ. Supaya kau menang. Kau bersyukur. Eh. Apa? Jangan kau larikan ke situ. Itu udah selesai kita masalahnya. Cuman ke tata bicaramu. Gak meongga budayamu. Kau nggak keluarga. Bikin kau di rumah mungkin. Umur-umur 10 tahun. Kau 20 tahun. Pengkhianat kau ini. Pengkhianat kau. Jangan kau hianati. Aku saudara kau juga. Kau hianati aku. Emang itu. Kurang acar kau ya. Benar itu. Kau kriak. Eh. Bini. 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 Aku nggak panati. Aku nggak panati. Aku cuma kasih tau yang betul. Koko marah. Rasa gila kau. Jangan kau pindah-pindah aku. Itu lah kau macam bodoh ga memang kau. Enggak ada. Baku tengok. mata umum Somba marula-ula mana meruat tubuh mata umit itu enggak ada di mandeling kok kosa makan beda itu toba karo mandeling beda-beda eh siapa bilang bahasanya aja beda ah kok kira sama eh arahnya saja beda eh orang-orang yang baik itu kau mana tahu yang baik yang baik gimana yang baik yang biar yang baik itu banget gak kakui dikirnya gitu wih jauh kali muncul kau ya kalau kau jago kali kau kau jago kali kau kalau menghina orang ya muncul kau itu ya kalau kalau kita udah punya anak satu makin tua kita makin beriman makin berharga kita di mata orang ini atang yang baik itu yang kagak mengakui jangka keras ngomongmu aku disini merasa naik koinmu nanti banyak walaah jahat kali ternyata bukan mulut kau yang jahat aja otak kau pun jahat juga ya nggak bisa kau simpulkan aku kayak gitu aku diamkan di bawah kita oke tau terus menyebabkan dari tadi muncung kau ngomong kok aku yang diam dari tadi ngalah aku udah dari tadi biar kau tahu ngonyetnya kau memang betul-betul ngomong ya udah ya udah ya udah minta maaf laku ya minta maaf laku ya ya udah minta maaf laku udah 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 damai lah kita damai damai itulah kita kan ini ya udah ya 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 kalau udah dilatih kita dari opong kita kan tata budaya yang akan ada jadi orang lain pun kita betul-betul betul-betul gini Bang gini Bang habis aku serius ya pandanganku agama ini ada bahwa kita mengenal adanya Tuhan ngobetul itu Alkitabnya tua apapun itu itu urusan Tuhan Bang ya itu aja Bang betul-betul meyakini hatinya mau pindah-pindah tadi kebawah udah udah dibahas lagi jadi gini mana ini Yesus aja itu minum Tuhan Gagak tuh tahu yang bagus dibilang tanya lagi yang tua-betul melepaskan kebawasanmu tapi Yesus yang minum tuak ya kalau mencari lawan kita live tidak ada gunanya iya iya berarti-berarti Yesus yang minum tua kan apanya bukan tua Bang anggur asam anggur asam anggur asam amr amr akar ini aku jawab nanti aku jauh kok belincir lagi kau kan panat apa juga kok kotor dua utamu apa sih topi miring topi miring topi miring nggak serius-serius di dalam Bipro situ minum apa tua anggur merahkah atau aku pas dan cipas-cipas-cipas Oh dia sering malam mana tahu Alkitab di yang parmalin Oh dari kenanya KB Bapak Bumbal kompon mali pada ada teritung mau gitu kamu selagi dia streaming dia biar aku keluar bukan streaming gue siapa streaming 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 apa-apa aja yang kau bilang nggak nggak maksudnya tadi mau bilang Bang Umar itu main streaming gitu loh oh itu ya oh ya sekaliannya formalin Bang nggak sekaliannya formalin Udahlah le Tuhan kita nyetupi gua jengitur enggak karena memang bata-bata di daerah-daerah apa itu karo itu bang banyol yang pelihara beku ganjang beku ganjang tuh gendur wu dia kalau dilihat ke atas dia makin besar dilihat ke bawah makin kecil itu beku ganjang itu itulah yang disempa si otang itu enggak enggak jadi jadinya gimana ya kalau kita makin tua kan makin tua yang nampak makin berada enggak enggak udah tua makin bocah kok kok ngamuk kau tang ngamuk-ngamuk aja kau dari tadi sudah leleneplos janganlah buat si otang candak muluk lah nanti pulang ya betul pulang kau dari kalau kita orang udah puas kau udah banyak uang punya bukan aku baca typing kau emosian aja kupukul yang tiba-tiba tuh dadah gompek bunyi ya aku baca typing udah lanjutlah lanjutlah mau ngomong aku enggak perlu kuas-kuas lah yang lain yang penting kita ketawa ya kan katanya kau nyari Gurunda Jumah betul katanya kau nyari Gurunda Jumah betul ya mau minta sahadat kali iya mau minta sahadat ada cari cari-cari yang ngapain gue cari ada utangnya gue ya bukan itu aku baca typing katanya kau nyari Gurunda Jumah katanya mau ngapain kau mau Gurunda Jumah kalau gue tiping kayak mana suka-suka ngomong sama kayak gue suka ngomong kopik nah aku derita dia kurang ngajar kau memang bahasa Pak kita nilai jadinya le janganlah diam-diam aja sholat sholat Hai kelelima situ aku sendiri ya Pak Oten Hai Ayo silahku dikibul Hai apa Pak Otau enggak ini Bapak Inul yakin ini belum dijawab ini ini ya susu ini minum Amir api kuat lagi saya belum masih mempertanyakan ini kalau di B plus kalau di B plus ya anggur asam waktu saat-saat Pada perjamuan pasca-pasca detik-detik penyalipan itu loh iya pada perjamuan-perjamuan-perjamuan pesta-pesta Oh pas waktu pesta itu ya pakai merah itu minum Amir ya berarti kan Amir itu Oh Amir Amir itu Tuh potang Amir tuh otang tuh Hai itu matanya merah gak tuh ya Tuh potang Gak kuja Wah kok kudusnya ngamuk ya Bang neplastik Kayaknya karena ninggalin monitor itu Wah kok kudusnya ngamuk gitu Mana dia si otang Keput Keputlah Keputlah Enggak Oh cabut dia Keputlah semua Keputlah semua Mana dia Orang kayak gitu Enggak usah dibawah serius Betul juga nyaman Nyaman kau kan hotang kan di room ini kan hotang Kok bisa hilang tadi Ah mental ya Biasa tuh Enggak kau jujur Kau jujur kau dulu Kau nyaman kau di room ini kan Nyaman kau kan Lagi kepo ya kalian Aku saya sering masuk sama Bang Umar Oh ya Markanya enggak tau kau Halo Halo Ya Aku kan enggak kipo Lagi kepo kan Lagi kegibahnya Kalian soal Kristen ya Apa? Aku mau bertanya ini Kalian coba Bacakan Al-Quran Yang Surah Al-Hijir Jangan kriak Bang Jangan kriak Aku enggak kuat nanti Habis abang nanti di room Woy Woy Kau baca dulu Aku mau baca ini Kau baca dulu Al-Hijir 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 Udah Ayat Ayat Al-Hijir Surah Eh Surah Surah Al-Hijir 16 Ayat 6 Ayat 15 Ayat 6 Kau baca dulu itu Apa cuma ulangi tadi Al-Hijir Ayat 6 Al-Hijir 15 Al-Hijir 15 Ayat 6 Kau kira Kau kira salah Kau kira salah Kau kira salah Bang Surah Al-Hijir Surah Al-Hijir Ayat 6 Nah itu baru betul Keguk dulu ya Ngopi-ngopi Halo Eh Kadrun Kadrun Kau bacakan dulu itu Surah Al-Hijir 15 Ayat 6 Bacalah Bacalah Permasalahnya apa Bang Bang Jantar Kau baca dulu Kau baca aja dulu Kau baca aja dulu Nggak maksudnya apa Nggak Kau baca aja dulu Itu Nereka Itu Nereka Bukan Banyaknya Nggak Yang Muslim Yang Muslim dulu Iya Saya Muslim Iya Kau baca dulu Surah Al-Hijir Itu Kau datang-datang Nyuruh-nyuruh orang Kau leng Bacanya Iya Kau baca dulu Kau baca dulu Kan itu Kur'an Mau Mau dengar dulu Itu isinya Enak Kau nyuruh-nyuruh Orang Ten Eh Kadrun Kau baca dulu Tenten Kau takut Ngapain Aku tenten Sama Yesus pun Aku berani Eh penyumbat jin Penyumbat jin Kau si Horr idee Gopain Ngapain Kau baca entrada Kau baca Kau baca